Hai uang beli pesisida pesisida sampai ngambil durian berani bagi pupuk kimia tumbang aja kami nah itu mau saya bilang ibu sekali lagi ngomong kima ibu saya benda loh jadi ini hasil produksi pisang kultur jaringan dengan tanpa mempergunakan pupuk pabrik atau pupuk kimia kelebihannya tanpa pupuk kimia itu daging buahnya kita pastikan zero residu kimia satu kemudian kedua daging buah lembut tidak ada yang mengeras jadi kalau yang biasanya ditanam oleh petani dengan mempergunakan pupuk kimia itu biasanya ada yang mengeras di tengah-tengah daging buah ini tidak kemudian ke kelebihan dengan eko enzim itu buah rata besarnya dari sisir atas sampai sisir paling bawah relatif sama besar buah jadi kita harapkan di samping meningkatkan produksi petaninya juga sehat dan konsumennya juga benar-benar sehat tanpa residu kimia ya ini pisang barangan merah hasil kultur jaring yang diperkenalkan oleh komunitas eko enzim Indonesia yang diperkenalkan pisang ini lalu saya tertarik untuk saya tanam di desa Limang kecamatan Tiga Binangah Kabupaten Karo tahun lalu saya tanam sekitar bulan lima kemudian bulan lima kemarin mulai panen satu dua tandan beratnya sekitar tiga kilo tiga koma lima tiga koma tiga ini ada tiga koma enam itu sisir sisir yang paling atas sisir yang paling bawah itu dua setengah kilo jadi bisa kita bilang rata-rata sekitar dua setengah kilo atau dua koma tujuh kilo persisirnya inilah produknya jadi harapan kami sebagai petani pisang barangan hasil kultur jaring ini bisa meningkatkan ekonomi kami di desa dan respon ini pak respon yang mengkonsumsi Oh ya respon yang mengkonsumsi ini mereka cukup tertarik ya ada yang menawarkan ekspor bahkan ada yang minta untuk di ekspor karena selama ini dia eksportir dia sudah melihat ini dan ternyata ini dia rekomendasikan sekali untuk di ekspor karena dari sisi berat sudah mengunisaran dari sisi aroma warna dan penampakan sudah mengunisaran tetapi karena ini masih dalam tahap awal-awal penanaman kami belum mampu untuk memenuhi permintaan begitu juga untuk kebutuhan pasar yang di Jakarta ada rekan yang meminta kebutuhannya sekitar enam sampai tujuh ton per minggu itu juga masih belum sanggup kami penuhi tapi mudah-mudahan tahun depan bersama teman-teman yang sudah menanam pisang ini kami berharap itu bisa kami penuhi terima kasih